Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin brownies kukus cuma pake 1 butir telur aja Meskipun pake 1 butir telur, tapi hasilnya tetep lembut dan nyoklat banget Cara bikinnya pun gampang, gak ribet, cuma diaduk-aduk aja Tanpa mixer dan juga tanpa oven Kalau teman-teman mau tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Simak ya videonya sampai selesai Pertama kita siapkan dulu bahan cairnya Disini ada 300 ml air Lalu kita tambahkan 80 gram atau setara kurang lebih 2 saset susu kental manis coklat Aduk hingga tercampur rata Kalau udah rata ini kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah, lalu pecahkan 1 butir telur Disini aku pake ukuran besar, suhu ruang Tambahkan 200 gram gula pasir Nah ini kita kocok menggunakan whisker aja Seperti ini ya, sampai gula pasirnya agak larut Atau sampai warnanya sedikit pucat Nah seperti ini udah cukup, ini gula pasirnya belum larut semuanya ya Sekarang kita masukkan bahan cairnya Kita masukkan bertahap aja sambil kita aduk-aduk seperti ini Nah ini bahan cairnya udah masuk semuanya Kita aduk lagi Aduk-aduk sampai gula pasirnya ini larut Nah kalau gula pasirnya udah larut semuanya Sekarang kita tambahkan tepung terigu sebanyak 200 gram Ini diayak ya untuk memastikan tidak ada tepung terigu yang bergerindil Aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan 50 gram coklat bubuk Nah ini kita saring juga ya Lalu setengah sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh baking soda Kita ayak Tambahkan sedikit garam Nah ini jangan lupa tambahkan juga vanili cair atau vanili bubuk juga boleh ya Lalu aduk hingga semuanya tercampur rata Terakhir kita tambahkan 125 ml minyak goreng Nah ini kita aduk semua bahannya sampai tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Hasil akhirnya seperti ini Teksturnya bisa teman-teman lihat ya Jadi tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Nah ini udah siap buat kita tuang ke dalam loyang Disini udah aku siapin loyang ukurannya 20x20 cm Udah aku olesin margarin tipis-tipis dan ditaburin dengan tepung terigu Di bagian alasnya aja ya Untuk bagian dindingnya dibiarkan kosong aja seperti ini Oke sekarang kita tuang adonannya Sebelum dituang ke loyang pastikan tidak ada bahan yang bergerindil ya Kalau misalnya masih ada tepung yang bergerindil Bisa teman-teman saring dulu sebelum dituang ke loyang Biar tekstur browniesnya nanti lebih lembut Kita hentakkan dulu beberapa kali Untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam Nah ini udah siap buat kita kukus ya Sebelumnya udah aku panasin kelakat atau panci kukusan Nah ini kita masukkan loyangnya Kukus selama kurang lebih 30-40 menit Atau hingga matang ya Menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 40 menit dikukus Nah ini browniesnya udah matang Boleh dites tusuk dulu Kalau misalnya enggak basah berarti udah matang ya Kita angkat Langsung aja kita akan keluarkan dari loyang Bantu sisir pinggirannya menggunakan spatula plastik seperti ini Kita beri alas Disini aku pakai cooling rack dulu Biar cepat dingin Alhamdulillah hasilnya bagus banget Tunggu dingin dulu baru kita beri toppingnya Setelah browniesnya dingin Ini aku pindahkan ke tatakan kue Nah ini kita balik Disini aku akan kasih topping glass coklat Boleh teman-teman ganti pakai buttercream ya Kalau teman-teman mau Oles glass coklatnya Oles glass coklatnya Merata ke seluruh permukaan kuenya Nah ini kita oles secukupnya aja Atau sesuai selera teman-teman Nah seperti ini topping glass coklatnya Udah selesai Udah cukup Sekarang aku tambahkan Mese seres di atasnya Seperti ini Boleh teman-teman ganti Keju parut Kalau teman-teman suka ya Atau topping apapun yang teman-teman mau Nah ini browniesnya udah cantik banget Topping mesas heresnya juga melimpah Udah pasti ini enak banget Nah sekarang kita potong-potong browniesnya Sesuai selera Disini akan aku potong menjadi 16 bagian ya Dari potongannya aja ini berasa lembut banget Udah pasti moist Enak dan nyoklat banget Wanginya juga Semerbak nyoklatnya Nah seperti ini ya Udah selesai Jadi 16 potong Kemudian aku akan nambahin Sedikit topping lagi di atasnya Biar tampilannya makin cantik Ini coklat batang strawberry Yang dicairkan Dan dikasih sedikit minyak goreng Aku kasih motif zigzag aja ya Seperti ini biar gampang Nah ini dia brownies kukus ekonomisnya udah jadi Meskipun pake satu telur Tapi hasilnya memuaskan banget Enak Nyoklat Lembut Moist Ini teksturnya sedikit padat ya Tapi tetep lembut banget Bikinnya juga simple kan Cuma diaduk-aduk Gampang banget Teman-teman pasti bisa Dan berhasil 100% Cobain ya Semoga teman-teman suka sama video ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan juga subscribe ya Terima kasih Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye